Inilah video yang diambil oleh warga beberapa saat setelah terjadi kecelakaan beruntun di depan terminal Purboyo, Kota Madiun pada Sabtu pagi. Langkah lantas ini melibatkan dua mobil dan satu sepeda motor terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Kota Madiun. Satu orang mengalami luka dalam peristiwa ini. Menurut informasi dari arah utara melaju mobil Suzuki Carry Nopol W1828BB yang dikemudikan oleh Tetra Edi Yuanda yang diduga pada saat mengemudikan dalam keadaan mengantuk dan kurang memperhatikan situasi arus lalu lintas. Seingat sesampainya di lokasi kejadian, mobil Carry menabrak bodi belakang sebelah kanan mobil taksi Nopol AE1141UB milik Ridwan yang pada saat itu sedang terparkir di sisi timur jalan. Setelah itu mobil Suzuki Carry warna biru oleng ke kanan hingga menabrak sepeda motor Honda Pit warna silver plat hitam Nopol AE5459IG yang dikendarai Dwi Hangga Kusuma. Mobil itu kan dari sana nih, mobil yang dari Carry itu kan dari sana, dari arah utara. Nah tiba-tiba di sini kan ada taksi parkir, tiba-tiba dia langsung nabrak itu aja sih. Makanya setelah nabrak, carry-nya itu miring ke kanan, habis itu dari belakang itu ada motor. Alhasil dia langsung kejebit di situ Pak, di pojokan itu Pak. Kalau pengendaraan sepeda motornya sih kayaknya nggak sampai deh kalau ngerim. Makanya ditabrakin aja sama sepeda motor itu. Kalau lukanya sih sampai patah kaki Pak. Iya, kakinya sebelah kiri patah ya. Akibat kejadian kecelakaan tersebut, pengendaraan sepeda motor mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun. Sedangkan ketika kendaraan mengalami kerusakan, kasus ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Chris Wanto, JTV, Madiun.